Mutia Ayu ajak anak semata wayangnya nyekar ke makam Glenn Fredly Pasca Natal. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Mutia Ayu istri dari mendiang penyanyi Glenn Fredly baru-baru ini membagikan momen dirinya bersama sang putri Gewa Atlana Syamayin. Dikutip dari akun Instagram resminya at Mutia underscore Ayu pada Jumat 29 Desember 2023. Mutia mengunggah sebuah video saat dirinya dan putrinya mengunjungi makam Glenn. Dalam video memperlihatkan Mutia dan Gewa yang tampak sedang nyekar di makam Glenn. Dalam video memperlihatkan Mutia dan Gewa yang tampak sedang nyekar di makam Glenn. Gewa yang masih berusia 3 tahun terlihat rindu terhadap sosok ayahnya yang ditunjukkan saat sang putri memeluk batu nisan sang ayah. Tak hanya Gewa namun perasaan rindu juga ditampilkan oleh Mutia. Dalam captionnya Mutia mengutarakan isi perasaannya yang mengaku kangen banget dengan sosok sang suami. Ayah kita kangen banget sama ayah, kangennya bener-bener kangen banget. Ayah we love you so much, tulis Mutia. Bahkan saat hendak berpamitan Gewa memberikan salam perpisahan dan memberikan cium jarak jauh untuk sang ayah. Adek mau pulang kampung ayah, mau ketemu sama nenek dan kakek. Bye-bye ayah, kata Gewa. Tentunya momen ini mengundang haru para netizen yang turut memberikan doa kepada Gewa dan juga Mutia. Masih ada bapak di surga yang setia menggantikan keberadaan ayahmu, nak, tulis seorang netizen. Semangat Gewa cantik, Tuhan berkati tumbuh kembangmu, tulis netizen lainnya. Seperti yang diketahui, Glenn meninggal dunia pada April 2020 lalu karena mengalami komplikasi meningitis. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.